Yang pertama surat Al-Ma'idah ayat 90 yang mungkin sudah sering kita dengar. Ini ayat 90 surat Al-Ma'idah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomer, judi, mengundi nasib, wal-ansab, wal-azlam. Mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk rejusun, perbuatan yang kotor. Min amali syaitan dari perbuatan syaitan. Fajetan ibu, maka jauhilah. Jadi, ini merupakan titik pangkal awal diharamkannya khomer. Diharamkannya khomer di dalam Al-Quran. Sebelumnya, khomer itu belum diharamkan. Jadi, hanya dilarang minum khomer, kemudian dilarang sholat ketika mabuk. La takrabusullah wa'antum sukaro. Jadi, artinya pada masa sebelumnya, La takrabusullah wa'antum sukaro. Janganlah mendekati sholat atau melaksanakan sholat ketika mabuk. Artinya di situ, sebelumnya, khomer itu belum diharamkan. Dalam ayat yang lain juga disebutkan bahwa Di dalam khomer itu ada Fihima ismun kabir wa manafi'u linnas Di dalam khomer dan judi itu ada Ada apa namanya? Ismun kabir, ada dosa besarnya Tapi juga ada manfaatnya. Jadi, Fihima ismun kabir wa manafi'u linnas Jadi, di situ netral ya Tetapi disebutkan dalam pertimbangannya itu Wa'ismuhuma akbaru min naf'ihima Dan dosanya atau madoratnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi, di sini baru pertimbangan-pertimbangannya. Tapi setelah Ayat 90 itu Menjadi tegas Innamal khomru wal maisir Wal ansop wal azlam Rij sun min amalis shaitan Jadi, apa namanya 90 al-ma'idah itu menegaskan Bahwa khomer, judi Termasuk mengundi nasib dengan anak panah dan sebagainya Itu adalah Perbuatan yang kotor Sebagai bagian dari perbuatan shaitan Ini para ulama kemudian Menyimpulkan keharaman Khomer, judi dan sebagainya Kalau yang Ayat yang Dalam Al-Baqarah 219 itu Baru pertimbangan-pertimbangan ya Tapi kemudian ini Menjadi Dijadikan pola pikir ya Pola pikir dalam Fekih atau usul Fekih Dalam kaedah Fekih Bahwa Sesuatu Hal yang Mengandung dua Dua hal Yaitu Ada manfaat dan ada madoratnya Apabila madoratnya lebih besar Maka Sesuatu itu menjadi Haram Kemudian muncullah kaedah yang berbunyi Jalbul masoleh Wadarul mafasid Jadi menarik kemaslahatan Atau menarik manfaat Dan menjauhi Mafsadah atau Menjauhi madorat Tetapi kaedahnya Kemudian berbunyi Darul mafasid Menolak madorat Menolak mafsadah Menolak kerusakan Muqaddam harus didahulukan Daripada Jalbul masoleh Muqaddamun ala jalbil masoleh Jadi menolak bahaya Harus didahulukan Daripada Menarik manfaat Jadi dalam judi itu Ya Mungkin manfaatnya apa Manfaatnya kalau orang menang Mungkin begitu ya Kalau orang menang ada manfaatnya Dia dapat duit Tapi kan itu tetap Berbahaya Maka Bahayanya harus ditolak dulu Kalau bahayanya sudah ditolak Berarti Ya Otomatis manfaatnya Tidak bisa diambil Jadi Maka judi menjadi Khrom disitu ya Jadi Jalbul abad Darul mafsad Muqaddam ala jalbil masoleh Jadi dari dalil-dalil itu Kemudian melahirkan kaidah faqih Jalbul masoleh Wa darul mafsad Jadi kita harus mengambil manfaat Dan menolak bahaya Tetapi dalam prakteknya Menolak bahaya harus didahulukan Menolak bahaya harus didahulukan Darul mafsad Muqaddamun ala jalbil masoleh Dalam dalil-dalil yang lain Juga ada dalam dalil hadis Yaitu hadis dari Abu Dawud Yang Diambil dari Ibnu Omar Yang mengatakan An-Nabiya S.A.W. Kala La'anallahul khemro Wa la'ana syaribaha Wa saqiyaha Wa ba'i'aha Wa Mubta'aha Wa asiraha Wa muqtasiraha Wa hamilaha Wal mahmulata ilaihi Jadi disini Hal yang berkaitan dengan khomer itu Nabi mengatakan Allah melaknat khomer itu Peminumnya Penyajinya Pedagangnya Pembelinya Pemeras bahannya Penahan atau penyimpannya Pembawa dan penerimanya Inilah kemudian Ada yang berpendapat bahwa Alkohol itu Haram Pembuatnya juga haram Penjualnya juga Dilaknat oleh Allah Dan seterusnya Dan seterusnya Kemudian Kullu miskir Kullu miskirin khomrun Ini hadis yang lain Ruat muslim Segala yang memabukkan adalah khomer Wa kullu miskirin Haram Dan segala yang memabukkan adalah Diharamkan Jadi Kullu muskirin khomrun Wa kullu muskirin Haram Kemudian yang lainnya Ma askaro Kasiruhu Fa qaliluhu Haram Apa yang memabukkan Jadi Barang yang memabukkan Ketika jumlahnya banyak Maka Sedikitnya pun Menjadi haram Sesuatu Jika Banyak memabukkan Maka Sedikitnya pun Juga diharamkan Ini juga dari Abu Dawud Itu dalil-dalil Sebagai pertimbangan Jadi dalil-dalil itu Memang memberikan Apa namanya Muncul kesimpulan Bahwa Alkohol itu Diharamkan Atau najis Dan sebagainya Dan sebagainya Tapi bagaimana Mestinya kita memahami Maka Majlis Tarjeh Memberikan fatwa Yang pertama Jadi fatwa hukumnya Ketentuan umumnya adalah Bahwa Khomer Adalah setiap minuman Yang memabukkan Baik dari anggur Atau dari lainnya Baik dimasak Maupun tidak Yang kedua Alkohol adalah istilah umum Untuk senyawa organik Apapun yang memiliki Gugus fungsional Yang disebut Gugus hidroksil Atau Min-OH Yang terikat Pada atom karbon Kemudian Ketentuan yang ketiga Minuman Beralkohol Adalah Minuman yang Mengandung etanol Dan senyawa lain Di antaranya Metanol Acetaldehida Dan etilacetat Yang dibuat secara fermentasi Dengan rekayasa Dari berbagai jenis bahan baku Nabati Yang mengandung karbohidrat Atau minuman Yang mengandung etanol Atau Dan atau metanol Yang ditambahkan Dengan sengaja Itu minuman beralkohol Ini Apa namanya Pengertian 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 umumnya Maka kemudian Yang kedua Ketentuan hukumnya Bagaimana Meminum minuman beralkohol Sebagaimana dimaksud Dalam ketentuan umum tadi Yaitu Nomor Tiga Minuman beralkohol Tadi Maka Minuman beralkohol Sebagaimana tersebut Hukumnya adalah haram Minuman beralkohol Hukumnya haram Khomer Sebagaimana dimaksud Dalam ketentuan umum Adalah najis Ada juga Yang mengatakan Najis Maknawi Jadi Khomer Itu hukumnya Najis Di bagaimana Dalam Al-Quran Tadi Rejsun Itu Najis Secara Zati Ada yang Berpendapat Najisnya Tidak zati Tapi Maknawi Ini khilafyahnya Nah Alkohol Atau etanol Sebagaimana dimaksud Dalam ketentuan umum Yang diambil Dari Khomer Hukumnya Najis Sedangkan Alkohol etanol Yang tidak Berasal dari Khomer Maka Itu Tidak Najis Ini Masih Starcih Punya Pandangan Seperti itu Mungkin Juga Tentu Berdiskusi Dengan para Ahli Dalam Masalah Alkohol Ini Minuman Beralkohol Adalah Najis Jika Alkohol Atau etanol Berasal dari Khomer Dan Minuman Beralkohol Adalah Tidak Najis Jika Alkohol Etanol Berasal Dari Bukan Khomer Jadi Mungkin Diminumnya Haram Tetapi Bendanya Tidak Najis Tapi Ada Yang Haram Sekaligus Najis Apabila Itu Khomer Kalau Alkoholnya Bukan Khomer Maka Dia Haram Diminum Dikonsumsi Tetapi Bendanya Tidak Najis Penggunaan Alkohol Etanol Hasil Industri Khomer Adalah Untuk Produk Makanan Minuman Kosmetik Dan Obat Obatan Masih Stajih Berpendapat Hukumnya Haram Sedangkan Penggunaan Alkohol Etanol Hasil Industri Non Khomer Baik Merupakan Hasil Sintesis Kimiawi Dari Petrokimia Maupun Hasil Industri Fermentasi Non Khomer Untuk Proses Produksi Makanan Minuman Kosmetik Obat Obatan Hukumnya Mubah Apabila Secara Medis Tidak Membah Penggunaan Alkohol Atau Etanol Hasil Industri Non Khomer Baik Merupakan Hasil Sintesis Kimiawi Maupun Hasil Industri Fermentasi Non Khomer Untuk Proses Produksi Produk Makanan Minuman Kosmetik Obat Obatan Adalah Hukumnya Haram Apabila Secara Medis Membahayakan Ini Pendapat Tarcih Seperti itu Yang ketiga Hukum Alkohol Itu Sendiri Khomer Tidak Identik Dengan Alkohol Jadi Khomer Tidak Mesti Identik Dengan Alkohol Walaupun Dalam Khomer Itu Sendiri Banyak Kandungan Alkohol Dan Memabukkan Oleh Karena Itu Apa Saja Yang Mempunyai Potensi Memabukkan Maka Dia Adalah Khomer Dan Apapun Nama Atau Sebutannya Yang Diberikan Terhadapnya Rasulullah Mengatakan Pernah Ditanya Ketika Ditanya Tentang Minuman Yang Memabukkan Minuman Yang Dibuat Dari Madu Kemudian Gandum Yang Diperas Hingga Menjadi Minuman Keras Maka Beliau Mengatakan Tadi Hadis Yang Tadi Kullu Miskirin Khomrun Wa Kullu Miskirin Haramun Ada Hadis Yang Lain Menyebutkan Kullu Miskirin Khomrun Wa Kullu Khomrin Haramun Jadi Keharaman Khomer Itu Tidak Diukur Dari Sedikit Atau Banyaknya Kandungan Khomer Tersebut Rasulullah Juga Mengatakan Apa Saja Yang Ma As Karokasi Ruhum Fa Kuliluhu Haram Jadi Apabila Jumlah Banyak Jumlah Besar Itu Memabukkan Maka Jumlah Kecilnya Pun Diharamkan Itu Apa Namanya Tentang Khomer Yang Memabukkan Adalah Khomer Dan Khomer Adalah Diharamkan Jadi Kejadian Kejadian Disaksikan Rasulullah Tersebut Kemudian Beliau Tidak Memerintahkan Tidak Memerintahkan Kepada Orang Yang Terkena Apa Namanya Terkena Alkohol Itu Khomer Itu Untuk Mencuci Wadah Tersebut Ini Dalam Sebuah Riwayat Disebutkan Bahwa Jadi Ibn Abbas Ibn Abbas Mengatakan Bahwa Ada Seorang Laki-laki Menghadiahkan Sebuah Wadah Berisi Khomer Kepada Rasul Maka Rasulullah S.A.W. Berkata Tidakkah Engkau Mengetahui Bahwa Allah Telah Mengharamkan Khomer Kemudian Ada Seorang Yang Membisi Laki-laki Tersebut Untuk Menjualnya Maka Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Zat Yang Mengharamkan Untuk Meminumnya Juga Mengharamkan Untuk Menjualnya Kemudian Ibn Abbas R.A.W. Mengatakan Maka Lelaki Itu Membuka Wadah Khomer Tersebut Dan Menumpahkan Isinya Hingga Habis Tetapi Rasulullah Tidak Memerintahkan Untuk Mencuci Wadah Tersebut Ini Menunjukkan Bahwa Khomer Secara Zati Tidak Najis Dengan Demikian Al-Ma'idah Ayat 90 Tadi Kenajisan Khomer Itu Adalah Bukan Najis Zati Tapi Najis Maknawi Tentu Saja Hukum Khomer Yang Mutlak Keharamannya Sedikit Atau Banyak Berbeda Dengan Alkohol Jadi Khomer Dan Alkohol Memang Harus Dibedakan Sebab Semua Benda Yang Di Dalamnya Terdapat Alkohol Belum Tentu Dinamakan Khomer Kandungan Alkohol Suatu Bahan Kimia Yang Juga Disebut Etanol Terdapat Dalam Beberapa Buah-buahan Atau Bahan Pangan Lainnya Kehalalan Dan Keharaman Dari Alkohol Etanol Ini Dilihat Dari Kadar Yang Terkandung Di Dalamnya Jadi Apa Namanya Majelis Tarcih Membahas Begitu Rupa Nah Kemudian Yang Bagian Berikutnya Majelis Tarcih Membahas Tentang Kegunaan Alkohol Atau Etanol Jadi Ini Nanti Untuk Ditetapkan Hukumnya Jadi Kalau Alkohol Atau Etanol Sebagai Pelarut Misalnya Pada Parfum Perasa Kemudian Juga Alkohol Sebagai Bahan Sintesis Untuk Menghasilkan Bahan Kimia Lainnya Contohnya Seperti Feedstock Dalam Membuat Asam Asitat Kemudian Juga Sebagai Bahan Bakar Alternatif Bahan Bakar Etanol Telah Banyak Dikembangkan Di Negara Negara Lain Seperti Negara Brazil Brazil Adalah Negara Yang Memiliki Industri Etanol Terbesar Dalam Memproduksi Etanol Sebagai Bahan Bakar Kemudian Untuk Minuman Beralkohol Kemudian Juga Sebagai Penangkal Racun Sebagai Antiseptik Antiseptik Kemudian Juga Sebagai Deodoran Penghilang Bau Badan Maka Ini Harus Dilihat Fungsinya Juga Maka Alkohol Sebagai Pelarut Adalah Bukan Khomer Mungkin Ini Sering Dikira Bahwa Alkohol Yang Terdapat Di Dalam Parfum Adalah Khomer Jadi Apa Namanya Alkohol Yang Ada Di Dalam Parfum Itu Tidak Termasuk Khomer Jadi Alkohol Biasa Jadi Alkohol Yang Bukan Khomer Maka Disini Disebutkan Yang Pertama Alkohol Untuk Senyawa Kimia Kemudian Yang Kedua Alkohol Biasa Digunakan Dengan Disebut Etanol Yaitu C2H2OH Yang Yang Biasa Kita Temui Dalam Parfum Antiseptik Deodoran Dan Komestik Dan Sebagainya Kemudian Yang Ketiga Alkohol Untuk Minuman Keras Nah Minuman Ini Biasa Disebut Minuman Beralkohol Atau Alkohol Saja Yang Sifatnya Memabukkan Maka Di Dalam Minuman Ini Terdapat Unsur Etanol Namun Bukan Keseluruhannya Nah Dari Penjelasan Tersebut Etanol Yang Terdapat Dalam Parfum Masuk Dalam Kategori Yang Kedua Yaitu Alkohol Biasa Atau Unsurnya C2 H5 OH C2 H5 OH Jadi Itu Termasuk Kategori Yang Kedua Sedangkan Alkohol Yang Jelas Jelas Diharamkan Adalah Alkohol Yang Sifatnya Memabukkan Yaitu Alkohol Kategori Yang Ketiga Yaitu Minuman Beralkohol Atau Alkohol Untuk Minuman Keras Atau Alkohol Beverage Jadi Ilah Atau Penyebab Pengharaman Khomer Adalah Karena Untuk Memabukkan Untuk Mabuk Atau Memabukkan Oleh karena Itu Tidak tepat Jika Dikatakan Bahwa Khomer Itu Diharamkan Karena Alkohol Yang Terkandung Di Dalamnya Tapi Karena Mabuknya Tadi Dalam Bentuk Pemakaian Luar Para Ulama Berbeda Pandangan Dalam Menentukan Kenajisan Alkohol Atau Khomer Ini Menurut Kebanyakan Ulama Khomer Itu Dihukumi Najis Seperti Dalam Al-Ma'idah Ayat 90 Tadi Sementara Ulama Yang Lain Menyatakan Bahwa Khomer Itu Suci Sedangkan Yang Dimaksud Dalam Ayat Tadi Rijesun Itu Adalah Kotor Kotor Secara Maknawi Bukan Secara Zati Ya Artinya Itu Adalah Kotor Najis Apabila Dikonsumsi Diminum Rijesun Min Amalis Syaiton Tapi Kalau Tidak Diminum Untuk Obat Luar Maka Itu Menjadi Suci Ini Pendapat Satu Pendapat Jadi Ada Beberapa Pandangan Disini Khilafiyah Tidak Semua Yang Diharamkan Itu Statusnya Najis Jadi Semua Tidak Semua Yang Diharamkan Mesti Najis Ya Contoh Saja Misalnya Emas Dan Sutra Itu Diharamkan Pemakaiannya Bagi Kaum Laki Laki Tetapi Dia Tidak Najis Maka Boleh Dipakai Oleh Kaum Wanita Jadi Tidak Semua Yang Diharamkan Adalah Najis Jadi Pandangan Ulama Yang Tidak Menajiskan Khomer Atau Menganggap Parfum Yang Mengendung Alkohol Tersebut Tidak Najis Karena Menurut Mereka Tidak Mengap Karena Memang Itu Najisnya Bukan Najis Zati Oleh Karena Itu Kita Memakai Hand Sanitizer Hand Sanitizer Ini kemarin Dapat Dari Left Boy Hand Sanitizer Disini Unsurnya Ada Alkoholnya Ada Airnya Dan Sebagainya Kita Habis Mencuci Tangan Dengan Hand Sanitizer Kemudian Salat Maka Itu Tidak Mengapa Tidak Apa Namanya Tidak Terkena Najis Ini Menurut Masjilis Tarjih Jadi Masjilis Tarjih Berpendapat Bahwa Di Antara Khilafiyah Itu Masjilis Tarjih Berpandangan Bahwa Alkohol Yang Menjadi Penyampur Untuk Parfum Untuk Hand Sanitizer Ini Termasuk Tidak Najis Alkohol Hanya Diharamkan Kalau Dikonsumsi Karena Itu Memabukkan Ini Kira-kira Yang Disampaikan Oleh Masjilis Tarjih Jadi Alkohol Yang Dimaksud Di Dalam Parfum Adalah Etanol Dan Etanol Yang Merupakan Senyawa Murni Diproduk Oleh Industri Kimia Dan Sifatnya Tidak Najis Bukan Berasal Dari Industri Minuman Beralkohol Jadi Produk Alkohol Yang Bukan Untuk Produk Minuman Beralkohol Maka Maka Alkoholnya Tetap Suci Bisa Dipakai Untuk Keperluan Luar Bukan Dikonsumsi Dalam Bentuk Minumannya Dengan Demikian Parfum Beralkohol Bukan Khamer Maka Hukum Asalnya Mengenai Parfum Beralkohol Adalah Boleh Mengenai Status Alkohol Adalah Suci Yang Bercampur Dengan Parfum Kecuali Bila Ada Campuran Zat Najis Lainnya Yang Ada Di Dalam Parfum Tersebut Jadi Ini Pembahasannya Memang Agak Luas Oleh Majlis Tarjeh Nah Berkaitan Dengan Itu Berikutnya Tentang Tentang Tape Tapi Disini Dihutuskan Air Tape Jadi Apakah Air Tape Itu Diharamkan Atau Tidak Karena Mengandung Alkohol Kandungan Alkoholnya 1 Sampai 4 Persen Majlis Tarjeh Memberikan Jawaban Kaum Muslimin Telah Sepakat Bahwa Minum Minum Khomr Adalah Haram Tadi Surat Al-Baqarah 2 19 Dan Surat Al-Ma'idah Ayat 90 Itu Jelas Nah Sekarang Bagaimana Dengan Dengan Tape Jadi Kalau Di dalam Berkaitan Dengan Makanan Minuman Yang Memabukkan Bila Dimakan Diminum Itu Memabukkan Maka Itu Diharamkan Tetapi Di Dalam Beberapa Riwayat Disebutkan Bahwa Ada Bahan Yang Dibuat Oleh Oleh Kaum Pada Masa Nabi Jadi Misalnya Yang Dibuat Dari Gandum Itu Ada Produknya Berupa Khomr Tapi Ada Yang Berupa Nabis Yang Khomr Ini Memabukkan Sedangkan Yang Nabis Tidak Memabukkan Maka Kemudian Mereka Membedakan Antara Khomr Dan Nabis Homer Keharamannya Mutlak Sedangkan Nabis Tidak Maka Pertanyaannya Bagaimana Dapat Untuk Dapat Menetapkan Ukuran Kadar Makanan Dan Minuman Tersebut Sehingga Dapat Memabukkan Maka Kemudian Al-Quran Mengatakan Fas'alu Ahla Zikri Inkuntum La Ta'lamu Mas Ristarjih Dalam hal Ini Berkonsultasi Kepada Ahli Bidang Farmasi Kimia Farmasi Setelah hasil diskusi Disimpulkan bahwa Makanan Dan minuman Yang kadar Alkoholnya 5% Keatas Itu Dapat Memabukkan Sehingga Hukumnya Haram Dan Juga Dalam diskusi Ditemukan bahwa Kadar Alkohol Dalam Tape Adalah 1-4% Jadi Jadi Berdasarkan Jadi berdasarkan Hasil diskusi Dengan Ahli Tersebut Mas Listarjih Berpandangan Bahwa Makanan Dan minuman Yang mengandung Kadar Alkohol Di Atas 5% Atau 5% Keatas Adalah Hukumnya Haram Sedangkan Yang Di bawah 5% 1-4 Seperti Tape Itu Dihalalkan Akan Tetapi Kalau Air Tape Itu Dipisah Dari Tape Dalam Waktu Tertentu Maka Kadar Alkohol Nya Akan Naik Maka Menjadi Diharamkan Jadi Apa Namanya Ketika Belum Dipisah Maka Dia Termasuk Kategori Nabis Tapi Ketika Dipisah Air Tape Itu Dengan Tapenya Dalam Beberapa Waktu Dia Berubah Menjadi Khomer Yang Memabukkan Dan Hukumnya Diharamkan Jadi Kalau Kita Makan Payam Atau Tape Itu Masih Berbentuk Nabis Maka Itu Dihalalkan Saya Kira Begitu Yang Dapat Kita Bahas Dua Masalah Ini Memang Ini Sangat Apa Namanya Luas Pembahasannya Mungkin Mungkin Karena Persoalan Yang Sangat Penting Dan Berada Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Kami Persilahkan Mungkin Kalau ada Yang Ingin Menambahkan Atau Menyampaikan Sesuatu Monggo Dipersilahkan Terutama Yang Ahli-ahli Tentang Farmasi Kimia Farmasi Monggo Dipersilahkan Di chat Ada Beberapa Pertanyaan Pak Ustaz Oh Ya Oh Ya Di chat Baik Bu Yuliani Bagaimana Dengan Alkohol Yang Digunakan Untuk Kebutuhan Medis Kesehatan Ubat Luar Tidak Diminum Termasuk Kategori Apa Ya Tadi Tidak Dikatakan Itu Termasuk Kategori Yang Mubah Atau Kategori Yang Dibolehkan Untuk Dipakai Karena Pada Hakikatnya Alkohol Dari Produk Alkohol Memang Produksi Alkohol Murni Untuk Keperluan Macem-macem Itu Alkohol Itu Hakikatnya Suci Zatnya Suci Sehingga Untuk Keperluan Medis Untuk Keperluan Obat Luar Kemudian Juga Kalau Mungkin Untuk Keperluan Obat Obat Kedalam Ada Obat Batok Yang Mengandung Alkohol Selama Kandungan Alkoholnya Tadi Antara 1-4% Dan Tentu Tidak Memabukkan Maka Termasuk Kategori Mubah Ini Kalau Kita Simpulkan Dari Fatwa Tarjih Tersebut Apalagi Untuk Kebetulan Medis Untuk Untuk Pengobatan Maka Ini Termasuk Kategori Yang Dibolehkan Yang Di atasnya Dari Pak Koswaji Bagus Bagus Waji Atau Pendampingan Untuk Efektivitas Produk Alkohol Pada Komunitas Home Industri Di Bekonang Tapi Ternyata Sebagian Dijual Untuk Minuman Yang Memabukkan Apakah Kami Ikut Berdosa Jadi Gum Industri Di sana Itu Tujuannya Untuk Apa Tujuannya Untuk Produksi Alkohol Yang Mungkin Untuk Berbagai Macem Keperluan Berbagai Macem Keperluan Tetapi Ternyata Sebagian Ada Yang Dijual Untuk Minuman Yang Memabukkan Ya Tentu Selama Kita Sudah Memberikan Edukasi Yang Baik Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Supaya Tidak Di Di Apa Namanya Dijadikan Minuman Yang Memabukkan Kalau Dijadikan Minuman Yang Memabukkan Maka Yang Itu Menjadi Khomer Khomer Menjadi Menjadi Haram Hukumnya Dan Sebagian Ulama Juga Ke Haraman Khomer Itu Kemudian Alkohol Yang Menjadi Khomer Itu Hukumnya Juga Najis Walaupun Masih Khilafiah Masalah Najis Jadi Apakah Kami Ikut Berdosa Yang Penting Kita Sudah Menyampaikan Sudah Melakukan Edukasi Insyaallah Tidak Berdosa Karena Ini Kan Alkohol Murni Yang Memang Digunakan Untuk Keperluan Keperluan Yang Yang Bermanfaat Bagi Kehidupan Tapi Kalau memang Diproduksi Khusus Untuk Minuman Keras Menjadi Ciu Itu kan Minuman Kalau Ciu Sudah Jadi Minuman Karena Dalam Ciu Itu kan Istilah Jawa Untuk Minuman Minuman Yang Memabukkan Kalau Itu Sudah Sudah Haram Jadi Apa Namanya Kalau Membuatnya Memproduknya Khusus Itu Maka Melakukan Produksinya Juga Diharamkan Jadi Sebagaimana Hatis Nabi Pembuatnya Penyajinya Penjualnya Semuanya Dilaknat Oleh Allah Tapi Kalau Produk Alkohol Itu Sebagai Sebuah Produk Untuk Berbagai Macam Keperluan Yang Bermanfaat Bagi Kehidupan Untuk Obat Untuk Membersihkan Sesuatu Maka Itu Sesuatu Yang Tidak Tidak Berdosa Gitu Pak Pak Kuswaji Yang Di atas Sudah Tidak Ada Itu Ada Pak Katon Mau Tanya Secara Sistemnya Pak Katon Tentuko Moga Silahkan Pak Moga 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 Tanya Pak Katon Tentuko Dari Mana Ini Saya Mahasiswa Dari UNF Pak Oh Ya Saya Mau Bertanya Kak Ini Untuk Kondisi Sebenarnya Maksudnya Beberapa Orang Itu Ada Daya Toleransi Ketika Konsumsi Atau Konsumsi Sesuatu Yang Beralkohol Itu Ada Yang Tinggi Ada Yang Renat Seperti Yang Dikatakan Tadi Sesuatu Yang Mempunyai Alkohol 1-4 Persen Itu Tidak Haram Tidak 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 Ini Untuk Orang Orang Yang Misalnya Daya Toleransi Terhadap Alkohol Ini Tinggi Apakah Nanti Hukumnya Hitam Ketika Meminum Atau Konsumsi Sesuatu Yang Memiliki Alkohol Lebih Dari 4% Ini Tetap Haram Atau Boleh Pak Kalau Disini Kan Dari Kamar Itu Sifatnya Memabukkan Kadar Kadar Alkohol Bukan Tentang Alkohol Jadi Bagaimana Itu Pak Ya Jadi Kan Begini Majlis Tarjeh Itu Mengkompromikan Mengkompromikan Antara Bahwa Antara Sifat Memabukkan Dan Juga Kadar Jadi Sifat Yang Memabukkan Itu Secara Umum Kadarnya Kadar Alkoholnya Adalah 5% Keatas Sedangkan Di bawah 5% Itu Secara Umum Tidak Memabukkan Tapi Mungkin Saja Ada Orang Yang Yang Meminum Minuman Mengandung Atau Mengkonsumsi Makanan Atau Minuman Yang Mengandung Alkohol Yang Mungkin Kadarnya Di atas 5% Atau Bahkan Mungkin 10% Atau 20% Tapi Dia Tidak Mabuk Ada Yang Seperti Itu Itu Berarti Kasus Khususus Kasus Kasus Khusus Tidak Bisa Dijadikan Hukum Tersendiri Maka Majestat Berpandangan Mengkompromikan Antara Unsur Yang Memabukkan Dengan Kadar Maka Kadarnya Tadi Minimal 5% Itu Sudah Dimasuk Kategori Yang Diharamkan Untuk Dikonsumsi Kalau Di Bawah Di Bawah 5% 1-4 Seperti Kasus TAPE TAPE Itu Kandungannya Seperti Itu Maka Itu Termasuk Yang Dihalalkan Boleh Dimakan TAPE Itu Nah Tapi Kalau Air TAPE Itu Air TAPE Ketika Baru Saja Diperas Itu Kandungannya Masih 1-4% Maka Itu Boleh Diminum Tapi Kalau Itu Dibiarkan Mungkin Satu Hari Dua Hari Tiga Hari Maka Dia Akan Naik Kadar Alkoholnya Menjadi 5% Lebih Dan Dalam Banyak Kasus Itu Memang Memabukkan Apalagi Kalau Itu TAPE TAPE Ketan Apalagi TAPE Ketannya Ketan Hitam Itu Airnya Kalau Sudah Dipisah Diperas Dan Dipisah Dalam Beberapa Waktu Maka Dia Menjadi Alkohol Homer Yang Memabukkan Tapi Ketika Baru Diperas Langsung Diminum Dia Masih Belum Menjadi Homer Tapi Masih Menjadi Nabis Namanya Tadi Jadi Nabis Itu Ada Orang Yang Mengatakan Itu Baru Benih Alkohol Benih Alkohol Jadi TAPE Yang Masih Menyatu Dengan TAPE Air TAPE Dan Menyatu Itu Masih Benih Alkohol Maka Hukumnya Itu Dihalalkan Untuk Dimakan Tapi Kalau Sudah Diperas Dipisah Airnya Sampai Beberapa Hari Dia Akan Naik Maka Dia Menjadi Homer Yang Memabukkan Dan Diharamkan Itu Mas Katon Ya Ustadz Monggo Bu Titik Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Yang Pertama Itu Di Jawa Timur Ada Legen Air Ter Itu Gimana Alkohol Ya Pak Ya Ya Kadang-kadang Baunya Kan Kayak Menyengat Ya Yang Kedua Yang Kedua Ustadz Tadi Kan Mengundi Nasib Terus Ibu Ibu Terus Arisan termasuk mengundi nasib atau tidak karena kadang anggapannya itu nabung tapi itu nanti ketika ada yang dapet dan tidak dapet ya nanti jadinya itu nih gimana kumpulan PKK itu kebetulan Riko kalau tidak ikut ya itu undian biasa bukan mengundi nasib kalau itu kalau Arisan tuh undi yang biasa jadi Nek kalau disepakati urutkan mungkin ada yang merasa kok itu urut ya urut kebukan supaya adil diundi itu undian-undian biasa seperti dulu juga apa namanya Nabi mengundi terhadap istri-istrinya itu kan itu juga undian itu undian biasa yang mengundi nasib gimana yang mengundi nasib itu undian berjudi undian dalam berjudi dan judi apa nomor macam-macam itu ya jadi itu tentang mengundi nasib kemudian tentang ya sekretu ya Jadi tentang al-alcohol.Legen oh ya Legen ya jadi Legen siwalan itu memang kalau sudah tersimpan beberapa hari itu juga akan menjadi tuak namanya tuak ya menjadi tuak menjadi rtp menjadi tuak itu kan menjadi minuman yang memabukkan tapi kalau baru kalau baru kan tidak kalau masih baru masih masih menjadi bibit namanya bibit alkohol atau mungkin masih nabis kategorinya maka itu masih boleh kita konsumsi kalau sudah dijual di jalan ya nggak mungkin kalau itu baru ya ya makanya kita kalau membeli maka masih dibuah itu dipecah itu keluar airnya itu lebih-lebih-lebih valid mungkin apakah ada standar jadi berapa jam waktu penyimpanan jadi misalnya seperti tadi pertanyaan Bu Didi kita kan mungkin kita tahu gitu ya baru lima jam atau tujuh jam masih masih dianggap halal atau sudah termasuk haram apakah itu ada percaya Pak Ustaz Nah kalau itu mungkin teman-teman kita yang berada di sekitar sana yang tahu tapi biasanya satu hari masih bisa itu jadi satu hari masih belum satu hari masih belum memabukkan satu hari masih belum memabukkan mungkin kalau sudah dua hari tiga hari lah itu memang apa namanya aromanya juga menyengat sudah menjadi alkohol itu Wallahualam saya kira begitu Bapak Ibu pada kajian pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bermanfaat bagi kita semuanya ini sesuatu yang mungkin berada di sekitar kita ya masalah alkohol dan sebagainya ini apalagi di masa-masa pandemi kita selalu hand sanitizer kita jadi kalau kita menggunakan hand sanitizer yang didalannya memang terkandung alkohol maka itu tidak najis sehingga masih habis wuduk kemudian kita mau masuk masjid di pintu masjid ada hand sanitizer maka kita mencuci tangan pakai hand sanitizer mau masuk masjid sholat itu sholatnya tetap sah karena hand sanitizer meskipun di dalamnya ada alkoholnya karena alkoholnya bukan alkohol komer bukan alkohol komer tapi alkohol biasa yang menjadi bahan penyampur untuk membuat hand sanitizer itu barangkali yang dapat kita sampaikan pada kajian pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyadu ala ila ila anta astaghfiruka wa atu ilaih walhamdulillahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih